ternyata minum air putih bisa ningkatin vibrasi positif pada diri kita loh kok bisa? yuk simak dalam 7 minute upscaling Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Jusma, hari ini aku mau ngeracunin kalian dengan salah satu buku pengembangan diri terbaik yang aku baca di pertengahan tahun 2023 ini bukunya yakni Good Vibes, Good Life, Bagaimana Mencintai Diri Sendiri Menjadi Kunci Pembuka Kehebatanmu buku ini telah terjual 1 juta eksemplar di seluruh dunia loh keren banget kan? yuk simak penjelasan lengkapnya di video ini oh iya teman-teman, kalian juga bisa baca buku ini secara online dan gratis karena ada di katalog perpustakaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia kalian langsung masuk ke linknya aja kemudian cari koleksi, ketik judul bukunya dan selamat membaca tadi penulis buku ini adalah Vexking seorang pelatih pikiran, penulis, juga wira usahawan Vexking adalah pemilik dan pendiri gaya hidup Bon Vita sebuah platform yang memberikan perspektif yang memberdayakan kebijaksanaan spiritual solusi praktis, kisah inspiratif, pelajaran hidup dan masih banyak lagi untuk terhubung dengan penulis, kalian bisa follow di Instagram, Twitter, maupun Facebook beliau yakini Vexking buku ini telah terbit sejak tahun 2018 di UK dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2022 dan dicetak di tahun yang sama pada bulan Mei oleh penerbit baca dengan 305 halaman, kita akan mempelajari banyak hal dengan hanya satu kali beli buku ini pada harga 100 ribu rupiah sangat murah bukan untuk pembelajaran yang begitu banyak impression awal aku pada saat membaca buku ini adalah yang pertama, bahasa yang digunakan bersahaja dan mudah dipahami sehingga saat membaca kita lebih enjoy dan mudah mengerti apa yang disampaikan oleh penulis dan walaupun ini terjemahan, poin penting dari penulis tetap tersampaikan dengan baik yang kedua, isi dari buku ini relate dengan kehidupan contoh-contoh yang dijabarkan hampir semuanya adalah kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang sering lupuk dari perhatian kita contohnya terkait makan dan minum yang bisa jadi ya, kita biasa-biasa aja terkait dua persoalan tersebut yang ternyata memiliki dampak yang sangat besar untuk meningkatin vibrasi pada diri kita benar banget, aku sangat merekomendasikan buku ini kenapa? yang pertama, materi yang dibahas termasuk dalam bahasan yang jarang bahkan diseplaikan banyak orang yakni terkait vibrasi yang ternyata vibrasi ini menjadi penentu dalam membentuk vibes positif dan bisa dimulai dari hal-hal sederhana contohnya saja yakni dengan memulai mencintai diri kita sendiri yang kedua, buku ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kalian yang masih menomorduakan self-love terjebak dalam pekerjaan maupun hubungan yang toksik dan bingung harus memulai tindakan yang bagaimana agar terlepas dari ikatan tersebut sehingga kalian bisa menemukannya di buku ini jadi sangat recommended untuk kalian baca oke, sekarang kita masuk ke tiga poin penting yang dibahas dalam buku ini yang pertama terkait vibrasi dan gaya hidup positif vibrasi atau getaran sebagaimana dijelaskan oleh peneliti Napoleon Hill yang menyimpulkan bahwa kita adalah diri kita apa adanya karena vibrasi pikiran yang kita terima dan resapi melalui ransangan dari kehidupan sehari-hari adapun emosi merupakan vibrasi yang paling mudah untuk kita kendalikan untuk membentuk vibrasi positif tersebut dapat dimulai dengan melakukan gaya hidup positif contohnya adalah makan makanan ter vibrasi tinggi seperti buah dan sayur juga minum-minuman yang sehat yang diawali dengan vibrasi positif saya tambahkan sedikit sebagaimana kita dalam agama Islam sebelum makan dan minum kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim ini adalah bagian bagaimana kita bisa meningkatkan vibrasi positif melalui proses makan dan minum diri kita dalam sehari-hari yang kedua adalah mencintai diri sendiri titik tertinggi dari mencintai adalah dengan mencintai diri sendiri kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan realita kita akan lebih menghargai fisik kita kecantikan batin kita lebih mudah menangani orang-orang negatif termasuk berani keluar dari pekerjaan toksik adalah salah satu jawaban dari mencintai diri sendiri dan yang terakhir dari proses mencintai diri sendiri ini adalah bagaimana kita bisa memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang ketiga adalah mewujudkan tujuan dimulai dari pikiran kita kemudian tindakan kita saat mencoba mewujudkan sebuah tujuan atau impian-impian penting bagi kita untuk menjaga vibrasi diri agar tetap tinggi dan positif mulai dengan berpikir positif bahwa kita mampu melakukan afirmasi positif di pagi hari sebelum beraktifitas dengan kata-kata yang baik kenapa? ya karena kata-kata memiliki kekuatan untuk mendorong kita tetap konsisten dalam melakukan tindakan ingat untuk mewujudkan tujuan mesti selalu diikuti dengan pikiran positif dan langkah awal untuk memulai karena kenapa? dalam perjalanan kita mungkin kita akan lelah sakit, gundah dan sebagainya tapi dari rasa sakit itulah kita akan mengubah pikiran kita mengubah diri kita untuk meraih kebahagiaan sejati nantinya baik, demikianlah share insight kita pada hari ini terima kasih atas atensi teman-teman untuk mau nonton video ini semoga kita semua bisa diberi resmi untuk beli dan baca buku ini sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum